Pemirsa sebagai bentuk kepedulian serta wujud partisipasi membantu tersedianya kebutuhan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi membuka Bazar Ramadan Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Farori Umar resmi membuka Bazar Ramadan Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi Jambi di halaman gedung BKOW Provinsi Jambi. Turut hadir dalam pembukaan Bazar yakni para asisten setda Provinsi Jambi, Kepala OPD Lingkup Provinsi Jambi, Ketua Bayangkari Daerah Jambi, Pengurus dan Ketua Tim Penggerak PKK. Gubernur Jambi Farori Umar mengatakan penyelenggaraan Bazar Ramadan merupakan bentuk kepedulian serta wujud partisipasi membantu tersedianya kebutuhan masyarakat guna meningkatkan peran aktif para pengrajin dan pengusaha industri kecil dan menengah, berpromosi sekaligus mendapatkan keuntungan. Farori berharap dengan adanya Bazar ini dapat menciptakan kesetia kawanan sosial dari kalangan yang hidup serba berkecukupan dengan masyarakat lapisan bawah dan menengah. Farori menekankan Bazar ini harus tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Farori menekankan Bazar Ramadan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Aryansyah mengatakan dalam bazar ini tersedia 400 paket sembako subsidi per hari. Aryansyah berharap bazar murah dapat dilaksanakan di seluruh kabupaten kota seprovinsi Jambi. Memberikan bantuan kepada masyarakat sembako subsidi pemerintah berada pada angka 75.000 rupiah dengan nilai normal 125.000 rupiah hingga subsidi pemerintah yakni 50.000 rupiah. Kita mengelontorkan 400 paket ya dari pertama kita sudah melontorkan di kabupaten Tanjap Bar pertama kemudian di GOW dan sekarang di BKW. Dan kabupaten kota sudah menyebar jadi 10.000 paket hari ini di kota Jambi hari pertama 400 sampai dengan 4 hari nanti itu digelontorkan. Jadi totalnya di sini 1.200 ya. Seri Junia Putri, Jack TV melaporkan.